Wah keren ya, lambunya keren banget Ini adalah suasana di Jalan Braga ya, kita jalan santai aja pakai motornya, riding santuy Wah lumayan juga ya, padahal ini hari Senin ya, tapi suasananya lumayan ramai juga teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama saya Masuki TV Kali ini saya sedang berada di titik 0 km Bandung ya, tepatnya di Jalan Asia Afrika Hari ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan keliling kota Bandung Untuk melihat kehidupan malam di kota Bandung seperti apa Untuk keseruannya seperti apa, yuk kita tonton bareng-bareng teman-teman Masuki TV Oke teman-teman, perjalanan dimulai dari titik 0 km Bandung Di sebelah kiri saya itu adalah Hotel Savoy Homan Hotel ini adalah hotel bersejarah ya Ini biasanya dipakai oleh kepala-kepala negara yang mengikuti konferensi Asia Afrika Dan di sebelah kiri itu adalah gedung toserba pertama ya di kota Bandung Namanya Warren Who Is The Priest Dan di sebelah kanan kita itu adalah gedung merdeka ya Tempat diselenggarakannya konferensi Asia Afrika Oke dari sini kita menuju ke arah Braga ya teman-teman Tidak jauh dari jalan Asia Afrika ini Sebentar lagi kita akan memasuki ke daerah jalan Braga Ini adalah suasana di jalan Braga ya Kita jalan santai aja Pakai motornya, riding santui Untuk edisi kali ini saya kasih nama edisi Nike Rider ya Jadi ini khusus jalan malam ya Sesinya yang ini jalan malam Kalau yang jalan pagi itu biasanya saya ke tempat-tempat wisata ya Atau menjelaskan tentang jalur-jalur perjalanan ya Oke seperti inilah teman-teman Suasana di Braga juga cukup sepi ya Enak malah kalau sepi Jadi nongkrongnya itu santai gitu Gak keburu-buru gitu sama yang lain Di depan ada pertigaan ya Kalau ke arah kanan itu ke daerah Tamlong Kita ambil ke arah kiri ya Menuju ke jalan Piaduk ya Ke pasar baru Dan di sebelah kiri saya ini ada kelab-kelab malam ya Teman-teman ya Ada kelab-kelab malam di sebelah kiri ya Ada VST karaoke Di sebelah kanan ada biliar ya Ada 5 biliar Kita lurus menuju pasar baru ya teman-teman Kita ambil ke arah kiri ya Kalau ke kanan itu masuknya nanti Ke stasiun kereta Pi Bandung ya teman-teman Kita ambil ke arah kiri ya Kita ambil ke arah kiri ya teman-teman Kita ambil ke sebelah kiri ya teman-teman Kita masuk ke Ini ya ke King Shopping Center Bandung Dan kalau di sebelah kanan itu Jogja Kepatihan ya Telan-telan Pasananya sepi ya Kalau sekarang baru jam 8 malam Biasanya kalau hari weekend itu Wah disini penuh banget Apalagi kalau lebaran ya teman-teman ya Gambaran itu berjumpul ya Karena disini tuh banyak banget Pedagang-pedagang kaki lima Yang berjualan di pinggir jalan ya Seperti aksesori Seperti topi Tas Gelang Pakaian Dan lain-lain Pokoknya seru banget Dan ini adalah Masjid Agung Bandung ya teman-teman Di depan kita ini Masjid Agung ini ya Masjid Agung ya Yang berada di lokasi alun-alun Bandung Oke kita masuk di pinggiran jalan alun-alun Bandung ya teman-teman Dan di sebelah kanan ini ada simbol bola dunia ya Teman-teman ini adalah Simbol konferensi Asia Afrika ya Yang diselenggarakan oleh Beberapa ratus Negara ya Oke kita lanjut Di depan ada gedung BRI Oke dari alun-alun Bandung Saya menuju ke jalan Bancoy Dari sini saya mengambil ke arah jalur sebelah kanan ya teman-teman Melewati kantor pos Bandung Dan di sebelah kanan itu ada penjara Bancoy ya teman-teman Disitu itu dulu Bapak Presiden kita Insinyur Soekarno itu pernah dipenjara ya di area penjara Bancoy Dari sini Oke sekarang kita bakalan nyoba ke arah Jalan Lengkong ya teman-teman disana itu banyak sekali tempat-tempat kuliner ya dan bahkan sudah banyak youtuber-youtuber yang review tempat tersebut ya tempat ini ya di sini pusatnya ini ya pusatnya kuliner dan ada juga yang di daerah Cibadak ya di sini itu tergolong ini ya tergolong murah-murah untuk makanannya ramah di kantong ya wah lumayan juga ya padahal ini hari Senin ya tapi suasananya lumayan ramai juga teman-teman bener-bener asli rame ternyata ya rame juga jadi lapar ayam goreng dan jempol sari bunur yoza dinsam ada wedang ronde juga ada tahu tahu semedang ada seafood ada bakso ada Ken hotbar the fridge tepoci Oh banyak banget ya sekarang saya sedang berada di Jalan Sunda ya teman-teman ini ada di Jogja ya, Jogja-Sinda Kalau ke arah kanan itu ke Kosambi ya Kalau ke arah kiri itu ke daerah Gibuntu Kita ngelewatiin ini ya, Klinik Jaya Santosa Kita bakalan lurus ya Kita bakalan lurus ke daerah Ini ya, Gorsa Parua ya Nanti kita ngelewatiin ini ya, Taman Sentrum Di depan ada Rel kereta api ya Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di Jalan Rio ya Di sebelah kanan saya itu ada Jogja Departemen Store Kita nanti ambil ke arah lurus Lalu belok ke arah kiri ya, ke Jalan Perdeka ya Di sebelah kanan ada Rumah Sakit Cari Ningsih ya Di sebelah kiri ini ada Apotek Kimia Parma Dan ada juga Holland Bakery ya Kita ambil ke pusat kota ya Kita bakalan lewat ke BIP Mall ya Bandung Indah Plaza Mall Sepi juga ya ternyata Di sebelah kiri ini ada DGM ya Belanggan Generasi Muda Di sebelah kanan ada Gremedia Dan di sebelah kiri ini adalah Bandung Indah Plaza ya teman-teman Oke sekarang kita akan ke arah Jalan Dago ya teman-teman Kita ambil ke arah kiri ya Di depan ini, depan jalan depan ini Tadi kita dari arah Rio itu dari depan ya Sekarang kita ambil ke arah Dago Ke Jalan Insinil Haji Juanda ya Jalan insinil Haji Juanda ya Seperti biasa, weekend Weekend paling agak lumayan padat Di depan ada perempatan Kalau ke arah kiri itu bisa ke Taman Sari Bisa ke Balubur Ada juga Taman Radio Saya ambil jalan lurus aja ya Eh, ke arah kanan Kita menuju ke Gashibu Ini kita ambil ke arah kanan Teman-teman menuju ke Gashibu Dan Gedung Sate Oke, di depan kita ini Sudah memasuki ini ya Wilayah Gedung Sate dan Gashibu ya Kalau untuk Gashibu itu di sebelah kiri teman-teman Kalau untuk Gedung Sate itu di sebelah kanan ya Kalau untuk Gashibu itu di sebelah sini ya Di sebelah kiri ya Posisinya ada di sebelah kiri Ada di sebelah sini ya Dan kalau untuk Gedung Sate itu ada di sebelah kanan Wah, keren ya Lampunya keren banget Ya di sebelah kiri saya ini adalah lapangan Gashibu ya Kita ambil ke arah kiri Kebetulan saya akan naik ke Jembatan Pasopati ya Kita ambil ke arah kiri Dan kalau di sebelah kanan jalan itu adalah Monumen Perjuangan Pancasila ya Wah, rame juga ya Gashibu ya malam hari ya Banyak yang jogging ternyata ini Oke, sekarang kita sudah berada di Ini ya, di Jembatan Pasopati teman-teman Oke, di sebelah kanan itu Kelihatan banget ya Lampu-lampunya ya Warna-warni ada biru Pink Putih Kuning Dan lain-lain Itu adalah Kawasan Siang Plus, Bandung ya Teman-teman Kalau di sebelah kiri ini Ini adalah kawasan Baltos ya Kawasan ini ya, Baltos ya Balubur, ini ya, Town Square Wah, ini Jembatannya karena ini Bantunya nih Kedip-kedip tuh, warna-warni ya Cakep nih Oke, teman-teman masuk ETP Sepertinya perjalanan malam hari ini Saya akhiri sampai di sini Jangan lupa buat teman-teman semua Di-share ya Di-like, di-comment Dan jangan lupa di-subscribe Akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kalian semua diberikan kemudahan Diberikan kelancaran Dan diberikan kesehatan Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.